Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah disini viral video Pak Jokowi terlihat murung saat sidang paripurna DPR tak ada tepuk tangan saat nama disebut. Wow, nah tapi ya disini ya kita tahulah ya yang ngedit video ini mungkin anak-anak abad ataupun anak-anak 16%. Nah sebenarnya video aslinya tidak seperti itu. Pak Jokowi disebut nama dan banyak yang tepuk tangan ya kan. Dan bahkan nanti ya kan di akhir video, di akhir acara ya kan Pak Jokowi turun gitu ya kan dan mereka-mereka ini berebutan selfie sama Pak Jokowi. Wah itulah ya tetapi anak-anak abad ini kita tahulah ya kan. Oke langsung saja kita simak sambil kita berkomentar ya guys. Oke kita lihat. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Tuh seolah-olah enggak disebut nama ya kan. Yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiyono. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Jokowi mulai dirupakan nama Jokowi tak disebut saat rapat sidang pelantikan di PR. Terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Pinter kali ya geditnya ya guys. Ini terhormat. Ini parah ini. Tenang, tenang. Oke ini kata anak-anak abah dan buzzer-bazer dan Waduh penyebar video editan Pak Jokowi tidak mendapatkan ketik tangan di pelantikan anggota DPR. Ini saya kasih video aslinya. Coba kita dengar dulu. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisu Trisno. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala. Nah jadi guys yang ya aku tahulah kadang-kadang mereka-mereka ini kan ingin menjatuhkan Jokowi itu berbagai macam cara lah yang untuk membuat video-video bohong kan untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu. Tapi itu semuanya enggak mempan ya kan guys. Nah oke kita lanjut ya guys. Yang terhormat. Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat. Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih Republik Indonesia. Kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili maka saya sangat yakin bahwa Presiden-Presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Kelompok-kelompok inilah yang mengingatkan kita semua. Setelah tanggal 20 mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Pas dasar apa ya kan? Adini. Adini Jokowi. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah ini yang kemudian harus menjadi penyelidikan bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu. Bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya dalam salah satu bukunya dalam syairnya ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. itu tulisan Abu La'ala. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. enggak, enggak mungkin. Nah, ini lagi. Nah, ini lagi nih ya, ya kan guys. Lihat si Jokowi jalan sendiri kayak orang enggak punya jabatan. Hatiku bukan sedih, tapi gembira. Nah, ini video bohong lagi nih guys ya. Padahal ya, nanti kalian lihat lah ya video aslinya. Oke, seolah-olah Pak Jokowi di depan jalan sendiri ya kan. Di belakang ada Pak Prabowo ya kan. Tapi enggak apa-apa, nanti kita lihat video aslinya ya. Kita lihat. Nah, ini video aslinya ya guys. Pak Jokowi jalan bersama Pak Erlangga dan Pak Prabowo bersama Puan gitu ya kan. Tetapi di sini miris juga ya. Caption video ini adalah yang di depan mau lengser, jalannya lembek. Ya, Prabowo dan Puan mesra. Wapres Gibran digantikan Puan Marani. Ngimpi ya kan. Aduh. Oke, enggak apa-apa lah. Biarkan aja lah mereka buat-buat video-video bohong seperti ini. Dia ingin menipu dirinya sendiri ya guys. Nah, ini lagi nih momen komeng kaget diajak selfie bareng Pak Jokowi. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi di sini setelah acara selesai Pak Jokowi turun gitu ya kan. Banyak orang-orang yang berebut selfie bersama Pak Jokowi. Oke. Nah, ini Jokowi disalami hingga oke, kita lihat. Kalian lihat sendirilah nanti. Mereka-mereka nih kalau boleh suanya pengen selfie sama Pak Jokowi ya kan. Selfie, selfie Pak, selfie Pak gitu ya kan. Jadi, enggak mau kehilangan lah momen ini ya kan. Tuh, selfie dulu. Haa, selfie dulu Pak. Ini yang mereka bilang ya. Enggak ada yang suka sama Pak Jokowi. Tepuk tangan pun enggak ada ya kan. Itulah berita-berita bohong. Video-video bohong ya. Video-video hoax. Tuh, orang semua selfie berbualitas. Tuh, sampai kegirangan. Mau selfie sama Pak Jokowi. Tuh, selfie lagi. Wajah pun ceria ya kan. Katanya murah. Selfie lupa. Pasti mau selfie lah ya kan kalau ketemu Pak Jokowi. Wah, selfie ya. Tuh, selfie lagi. Oh, itu lagi dulu. Mau selfie. Oh, ini ya. Komen. Waktu komen kan. Nah, itu sebenarnya Pak Jokowi ya kan. banyak yang mau selfie sama Pak Jokowi. Masa enggak ada yang mau tepuk tangan sama Pak Jokowi ya kan. Tapi itulah ya. Kita tahu lah yang video ini ya sepertinya anak-anak aban, anak-anak 16 persen yang ngotot sekali, ya berharap sekali ya kan kalau Pak Prabowo itu ataupun Gibran itu digantikan oleh Puan Maharani. Nging, ya kan. Emangnya Puan Maharani udah buat apa sama Pak Prabowo ya kan. sewaktu Pilpres kemarin. Kan itu musuh ya. Lawan politik ya kemarin. Masa dia yang mau gantikan Gibran. Padahal Gibran yang bagikan ataupun menyimpangkan suara besar kepada Pak Prabowo. Ya, enggak mungkin lah ya kan. Lagipun Pak Prabowo enggak akan kecoh lah. Tergoyah lah oleh berita-berita bohong yang kali lo nantarkan kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya kan. Mereka ini tetap solid ya. Ya, karena Pak Prabowo menurut aku ya sadar ya. Kenapa mereka-mereka dulu itu kalah? Karena didukung oleh kalian-kalian yang sering mengadu domba. Dan sekarang Pak Prabowo didukung oleh anak-anak Pak Jokowi ya menang lah ya kan. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah tentang ya penyebar-penyebar berita bohong. Silahkan berkomentar. Dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.